Menurut saya, kami ajak Anda kembali bergabung dengan rekan Yuda Panjaitan di Medan Sumatera Utara. Ya, saat ini sudah bersama Presiden PKS Anies Semata. Yuda, silakan. Ya, Ralf, saya sudah bersama dengan Presiden PKS Anies Semata. Pak Anies, kita bisa lihat betapa antusiasme kadar PKS di sini menyambut kedatangan Anda. Sebenarnya, menurut Anda, seberapa besar pengaruh kasus hukum yang menimpa mantan Presiden Lutfi Hassan dengan kondisi kadar terhadap partai PKS sendiri? Jadi, setelah datang dari Jawa Barat dan sekarang Sumatera Utara, saya menemukan dua hal yang berbeda. Antara opini yang selama ini disebarkan oleh pengamat dengan antusiasme yang kita temukan di masyarakat. Yang hadir di sini ternyata bukan cuma kadar PKS, tapi juga tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Utara. Dan semuanya memberikan dukungan dan antusiasme yang besar. Bahkan bukan cuma di sini, kemarin saya sudah menerima juga kedatangan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Islam Indonesia. Juga menyatakan dukungan kepada PKS. Justru, kami menemukan bahwa ini ada malah menimbulkan berkah bagi kami. Ini mempersatukan kader, menyulitkan kader, membuat organisasi kami semakin kokoh. Dan insya Allah, ini akan menjadi permulaan dari sebuah gelombang besar menuju pemilihan yang akan datang. Insya Allah. Bukan malah mengurangi dukungan, membuat banyak kader yang mundur, karena ternyata apa yang dikira selama ini, loh kenapa partai kami kok jadi begini? Sampai saat ini pertanyaan dari kader itu tidak ada satupun yang menanyakan apa yang sedang terjadi, yang mereka tanyakan itu apa yang harus kita lakukan. Itu dua tanggapan yang berbeda dan karena itu saya justru menemukan bahwa ternyata ini malah membuat mereka ini jadi terjaga gitu. Bahwa kita ini sedang menghadapi sesuatu, tapi mereka tidak tanya apakah sesuatu itu, mereka justru tanya apa yang harus kita lakukan. Nanti ini cuma angin kecil, bukan badai besar untuk PKS? Tidak, justru ini angin yang justru apa namanya, ini justru merupakan tantangan yang membangkitkan kami justru gitu. Tapi saya masih harus membuktikan ini insya Allah nanti dalam roadshow setelah ini saya akan ke Jogja, terus ke Solo, ke Surabaya, terus ke Makassar, ke Bali, dan ke Kalimantan insya Allah gitu loh. Saya ingin mendengarkan laporan dari seluruh DPW, apa dampak dari masalah ini dan mencoba melihat tingkat antusiasme kader ke depan. Berarti beberapa komentar dari elit politik PKS sebelumnya tentang konspirasi, tentang tirani, dan segala macam, itu masih konsisten saat ini? Masih kompetan untuk kondisi saat ini? Jadi kita menganggap bahwa konspirasi itu adalah bagian yang melekat dalam sistem dan juga di dalam budaya politik. Itu tidak akan pernah hilang, siapapun yang masuk ke dunia politik harus percaya kepada teori konspirasi. Tapi saya tidak mau membicarakan ini lagi, saya fokus kepada persoalan internal PKS. Saya tidak mau bercerita lagi tentang siapa yang melakukan itu, kenapa mereka melakukannya, dan apa lagi yang mereka lakukan. Itu tidak penting lagi buat saya, saya fokus membenahi organisasi saya, membenahi, menumbuhkan semangat kader, menjaga soliditas mereka insya Allah, fokus saya ke situ. Karena itu tidak penting lagi bagi saya itu. Sekarang yang penting justru adalah membawa organisasi ini insya Allah untuk memenuhi target-targetnya terutama pada tahun 2014. Dan fokus kami yang dalam jangka pendek ini adalah Jawa Barat dan Sumatera Utara. Itu sebabnya saya mendahulukan kunjungan ke Jawa Barat dan Sumatera Utara. Hari ini surat pengunduran diri Anda dan juga Pak Lutfi Hakim sudah diajukan ke DPR. Pertanyaan publik, siapa pengganti Anda untuk menjadi Wakil Ketua DPR? Insya Allah penggantinya akan kita putuskan hari Senin dan saya sekaligus akan datang ke DPR insya Allah hari Senin. Bersama dengan pengganti. Kemarin ada beredar 4 nama, mungkin dikasih bocoran mengerucut jadi berapa nama atau siapa namanya? Masih apa namanya, masih nama-nama itu, sekarang teman-teman di fraksi sudah menggodok. Karena itu kan nanti terlihat formasi fraksinya mau dibuat seperti apa itu nanti akan kelihatan di situ. Ada pertanyaan kecil, faksi keadilan atau faksi sejahtera jadinya? Ini partai keadilan sejahtera. Terima kasih Pak Anies. Ya Ralph, demikian wawancara singkat kami dengan Presiden PKS Anies Mata. Kembali ke Anda. Terima kasih Yuda, Yuda Panjaitan dari Medan, Sumatra.